Halo teman-teman, kembali lagi di Sirli Channel dengan aku Sirli Arena Megadama Pada video kali ini aku akan membuat video praktikum tentang perkecambahan dengan media kapas Nah teman-teman, di depanku ini sudah ada bahan-bahannya Dan berikut adalah rinciannya Ini adalah wadah yang aku beri tulisan terang karena aku taruh di bawah sinar matahari Ini adalah wadah kedua yang aku beri tulisan gelap karena aku taruh di ruangan gelap tanpa cahaya Selanjutnya, dalam wadah ini berisikan beberapa biji kacang hijau Lalu ini adalah beberapa kapas untuk media perkecambahan kita Pada gelas pertama yang berisi air ini adalah untuk menguji kualitas pada biji kacang hijau tadi Dan gelas terakhir berisi air ini adalah untuk penyiraman biji yang akan kita lakukan percobaannya Oke, jika kalian sudah tahu bahan-bahannya, langsung saja kita mulai ya teman-teman Yang utama ini adalah wadah gelas yang berisikan air Untuk kita masukkan biji kacang hijau Kenapa kita pakai biji kacang hijau? Karena pertumbuhannya lebih cepat ya Oke, nah gunanya ini adalah untuk kita melihat Untuk biji yang berkualitas, dia itu tidak mengapung Dia ada di bawah sini, tanggalan Nah teman-teman, ini adalah tampilan secara dekatnya Dari biji yang berkualitas, dia ada di bawah dan tidak mengapung Oke teman-teman, langsung saja kita mulai percobaannya Ini kita ambil yang pertama kapas Kita taruh pada dua wadah ini Jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup saja Nah ini tampilannya Kalau sudah, kita beri air ya Setetes-setetes hingga kapasnya terasa lembab Jadi tidak terlalu banyak air Dan juga tidak terlalu sedikit air Ini kita taruh di wadah yang gelap dan juga terang Oke, ini adalah tampilan dari kedua kapas yang telah kita beri air Langsung saja kita masukkan di atas wadahnya Kita taruh di atas kapasnya 10 butir atau 10 biji kacang hijau Ini teman-teman cukup taruhnya 10 saja ya di atas Kapas Jadi tidak perlu banyak-banyak Dan selesai Oke teman-teman, ini adalah wadah yang aku beri tulisan terang Dengan 10 butir biji kacang hijau Yang nantinya akan aku taruh di bawah sinar matahari Ini adalah wadah yang aku beri tulisan gelap Dengan 10 biji kacang hijau di atasnya Yang nanti akan aku taruh di ruangan gelap tanpa cahaya Lalu bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan dalam perkecambahan dengan media kapas Langsung saja kita simak video ini yuk Hari pertama Wadah yang tulisan terang ini aku taruh di bawah sinar matahari Dan untuk wadah yang tulisan gelap aku taruh di dalam kerdus Hari kedua dan hari ketiga Jangan lupa untuk memberi tetesan-tetesan air Agar kapas yang sudah kering dapat menjadi lebab lagi Dan pertumbuhan dapat menjadi lebih baik Sama seperti halnya pada wadah gelap ini Kita lakukan sama seperti wadah terang tadi Hari keempat Ini adalah pertumbuhan di hari keempat dari wadah terang Dan ini adalah pertumbuhan dari wadah yang bertulisan gelap Kita kasih sedikit air Warnanya kelihatan menghitam ya Di hari yang kelima Ini adalah pertumbuhan pada hari kelima dari wadah bertulisan terang Ini teman-teman bisa lihat seperti ini Dan ini untuk wadah yang bertulisan gelap Pertumbuhannya seperti ini teman-teman Menghitam dan keluar tunas sedikit Hari keenam Berikut adalah tampilan dari pertumbuhan dan perkembangan Perkecambahan pada hari keenam Wadah yang terang tadi dan ini wadah yang gelap Hari ketujuh Oke teman-teman Ini adalah hari ketujuh atau hari terakhir Aku melakukan percobaan perkecambahan dengan media kapas Teman-teman bisa melihat ya Dari wadah yang terang dan yang gelap Pertumbuhannya sangat berbeda Berikut ini adalah pembahasan dari perkecambahan yang telah kita lakukan Perkecambahan merupakan awal perkembangan suatu tumbuhan Khususnya tumbuhan berbiji Ada beberapa perbedaan yang terlihat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Dalam perkecambahan pada media kapas ini Yang pertama cahaya yang didapat dan tekanan suhu yang berbeda Pada wadah terang, hari pertama sampai ketujuh mengalami perubahan yang berbeda Kapasnya tetap terjaga lembab Dan sinar matahari yang didapat cukup Pada wadah gelap Kartus tertutup rapat Kapasnya tetap terjaga lembab Dan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya Biji menghitam Nah bagi teman-teman yang gagal Dalam perkembangan di media kapas ini Faktornya yang pertama Teman-teman tidak memberikan air Sedikit demi sedikit tiap hari Karena kan adanya angin Dan membuat kapas itu menjadi kering Dan itu kan cepat untuk meresap airnya Dari yang awal kita masukkan bijinya ke media kapas itu Jangan lupa untuk tiap hari dikasih air sedikit demi sedikit Seperti itu Jadi pertumbuhannya dia itu bisa baik ke depannya Dan mungkin ada beberapa faktor juga Selain cuaca Mungkin cuaca di teman-teman Kurang intensitas cahayanya Atau mendapatkan sinar walahari juga kurang Itu juga berpengaruh pada pertumbuhan Dalam perkembangan di media kapas ini Nah teman-teman Itu tadi adalah video praktikum Dan pembahasan dari perkembangan Dengan media kapas yang telah kita lakukan Bagaimana pertumbuhan Dan perkembangannya dari wadah yang terang Kita berikan Sinar matahari Dalam pertumbuhannya Dan wadah yang gelap ini Kita tidak berikan Sinar Atau minim Dengan media perdus Seperti ruangannya yang tertutup dan gelap Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Share ke teman-teman kalian semua ya Untuk tahu bagaimana Caranya praktikum Perkembangan dengan media kapas ini Saya Sirtli Arena Mediatama Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Daaah 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 Sampai jumpa pada video selanjutnya